Bapak kan bisa dibilang berkarir, meniti karir itu kan dari bawah sampai pada akhirnya menjadi gubernur sekarang Pak. Ada gak sih Pak pengalaman hidup yang mungkin di masa lalu yang pada akhirnya memutuskan buat Bapak ingin berkontribusi untuk menjadi seorang pemimpin? Waktu itu waktu mahasiswa seringkali demo. Terus kemudian ya biasalah banyak protes-protes kita pada pemerintah. Intinya dari diskusi mahasiswa itu pasti bicara tidak puas, kami ini jalan sendiri. Itu bahasa-bahasa yang waktu itu muncul. Lalu saya disadarkan pada pilihan politik dalam aktivisme yang kami lakukan. Kami jadi ketua maha pala waktu itu, terus kemudian pers mahasiswa, terus kemudian aktivitas sosial, keagamaan, begitu. Saat itu kemudian kita nemu praktek-praktek ketika bersentuhan dengan masyarakat. Perlindungan saya hanya satu aja, kita ini protes terus tapi gak ada perubahan ya. Maka kita selalu out of system. Maka pilihan saya satu aja, saya harus masuk dalam sistem. Maka waktu itu sangat tidak populer, mahasiswa kok masuk partai. Agak jarang sih. Yang mahasiswa boleh angkat tangan? Oke. Yang mahasiswa dan anggota partai politik. Ada ya? Gak ada sama sekali. Ada? Oke bagus. Karena Anda sudah mulai menentukan. Tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak berbawa politik. Ketika tadi saya ngobrol dengan anak-anak jensi, dia bicara, kami ini konten kreator Pak. Tapi ketika kemudian kami menyampaikan sesuatu, kami di syu, kami dilaporkan polisi. Kok kami gak dapet perlindungan? Lalu mau mau apa? Kami harus dapet perlindungan dari pemerintah Pak. Ah, politik. Tadi kita bicara pendidikan, lebih dulu Mas Anies, Pak Prabowo, terakhir saya tadi. Pak Ganjar bagaimana mendorong agar akses pendidikan lebih gampang dinikmati? Ya gampang aja, saya jadi gubernur kan? Tak gratisin aja. Yang miskin saya afirmasi, saya masukkan ke dalam pendidikan yang saya buat, semuanya gratis. Kenapa? Karena saya dulu juga sulit untuk bisa mendapatkan akses itu karena keluarga gak mampu. Maka pilihan saya, waktu itu masuk politik, agar saya kemudian bisa ikut menentukan mahasiswa. Tapi kan tidak serta-merta saat itu terus kemudian bisa menentukan. Akhirnya apa yang kita lakukan ya, saya berproses terus, saya di DPR, di DPR pun masti berdebat, ngeritikin pemerintah dan sebagainya. Enggak juga, enggak juga bisa menyelesaikan. Begitu saja jadi gubernur, ah saya tentukan. Saya tentukanlah satu per satu. Yang miskin sekolah gratis di sini, kamu free semuanya, saya jamin. Guru-guru agama yang banyak sekali itu ternyata gak pernah punya perhatian pemerintah. Saya kasih, simpel.